kita akan perlihatkan mereka sedang masuk ke dalam ini apa namanya corongnya ya corongnya dia ini memanjang ke atas seperti apa seperti titik kambing kali ya yang ingin saya perlihatkan kembali disini adalah kelulut yang saya kembangkan bukan saya kembangkan sih lebih tepatnya saya budidayakan ini kelulut atau kelanceng jenis binghami tidak terlalu diminati kalau dibandingkan dengan jenis itama ya karena madunya tidak terlalu kantong madunya tidak terlalu besar walaupun produksi madunya kurang lebih dengan itama nah ini kita akan perlihatkan mereka sedang masuk ke dalam ini apa namanya corongnya ya corongnya dia ini memanjang ke atas seperti apa seperti titik kambing kali ya oke jadi sudah mulai masuk ke dalam tuh kita akan lihat seperti apa di dalamnya ini kita selalu update sih sudah berapa kali saya update perkembangannya uniknya dari jenis binghami ini dia tidak menyerang ketika kita buka plastiknya coba kita buka plastiknya dia tetap berusaha keluar dari lubang yang sama cuman dia tidak menyerang si intruder nah oke kita buka seperti ini kondisinya guys nah saya akan memperlihatkan tempat dimana mereka menyimpan madu jadi disini mereka menyimpan madu disini guys mana stik ya ada kayu gak ya oke ini kita menggunakan batang pohon ini disini mereka menyimpan madu disini disini rotinya jadi berbagai macam polen atau serbuk sari yang mereka kumpulkan dari jagung manis dan juga berbagai jenis bunga-bunga yang ada disana mereka bawa masuk kesini jadi mereka mengumpulkan serbuknya dalam sini kita coba ganggu dikit ya maaf ya lebah ya kita buka nah seperti inilah dia isinya dalam bahkan ada yang sudah membatu polen ini juga banyak digunakan sebagai obat ya misalnya untuk pengobatan cina atau juga bahkan di dunia barat juga untuk kosmetik digunakan madunya ada disini belum terlalu banyak terus juga ada telurnya ada disini ya seperti itu dan mereka juga membuat telur di sebelah sana di dalam sini ada ratunya ada pekerjanya ada macam-macam ya kebetulan saya belum bisa belum pandai mengidentifikasi jenis-jenis apa kelanceng binghami ini mengklasifikasinya saya belum terlalu pandai nah seperti ini lubangnya mereka masuk ke dalam karena sedikit terganggu jadi mereka rame-rame keluar tuh tenang saja saya tidak mengganggu ya sebenarnya saya tidak terlalu mengharapkan madunya sih ya karena kita juga tidak pernah tahu apakah madu apa serbuk sari yang dikumpulkan itu bukan dari jenis tanaman beracun karena disini hutannya masih sangat luas gitu ya jadi sedikit informasi saja jenis kelulut ini memang bisa dikonsumsi madunya cuman pengalaman dari salah satu warga asli Kalimantan pernah bercerita ada dua orang anak yang harus kehilangan nyawa karena mengkonsumsi madu dari jenis lebah semacam ini gitu ya karena kita tidak pernah tahu serbuk sari yang dihasilkan apakah dari serbuk sari yang aman atau yang beracun seperti itu bahkan ada yang sudah trauma untuk mengkonsumsi madu jenis kelanceng ini sejauh ini itama sih tidak masalah ya karena madu dari jenis trigona itama itu sangat sehat bahkan lebih sehat dari jenis apis lebah yang bersengat oke oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati